Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Gimana sih caranya supaya banyak yang CO Atau minimal ada yang CO aja ya di akun kita setiap harinya Dan aku bakalan share ke kalian semua Ini bener-bener kayak tanpa live Karena kebetulan aku juga tidak sempat live Karena banyak konten juga di platform lain ya Makanya aku sekarang lebih fokusnya ke buat video tiktok aja Buat teman-teman yang pengen tau tipsnya Boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena biar kalian lebih paham dan lebih mengerti Jangan lupa juga subscribe dan komen Oke kita langsung aja masuk ke tiktok Aku bakalan infoin beberapa tips yang aku lakukan ya Supaya kalian tuh bisa tetap banyak yang CO Tapi tanpa live juga Karena kalau live itu mungkin kalau untuk orang misalnya yang bekerja Dan juga yang punya aktivitas lain Selain live streaming itu mungkin agak kedodoran ya waktunya Karena kalau live itu aku biasanya live 2-3 jam Jadi kalau menurut aku kalau misalkan kita tidak sempat Karena kan traffic bisa turun ya Kalau kita tuh misalnya live-nya cuma sehari Terus besok enggak Besoknya lagi enggak live lagi itu enggak bisa Traffic enggak bakalan dapet kalau kita live-nya seperti itu Kalau kamu mau live harus konsisten Dari 1 sampai 5 hari misalnya terus jam segitu Misalnya jam 1 terus jam 1 2 jam Durasi minimal yang harus kamu lakukan setiap live Karena kenapa biar trafficnya tuh tetap terbaca sama si tiktok Dan trafficnya juga tetap dapet untuk akun kalian Dan kebetulan aku enggak sempat live lagi Jadi aku bakalan share beberapa tips Banyak yang CO atau tetap ada yang CO di akun kamu Kita akan masuk dulu ke alat kreator Aku mau liatin dulu ya beberapa hasil video yang di CO oleh orang Nah jadi aku mau liatin dulu ya beberapa video yang di CO oleh teman-teman di akun aku Aku bakalan masuk dulu ke data utama Kemudian tanggalnya kita contoh aja ya Contoh tanggalnya itu kita set Seperti ini Nah ini tuh penghasilan kotor sih Tapi kalian bisa lihat ya Di video ini udah ada beberapa penghasilan 36 juta tuh penghasilan kotor Tapi komisinya kan enggak segitu ya Kemudian ini tuh berdasarkan video yang di CO aja Bukan dari live streaming Karena kalian bisa lihat kalau dari video tuh yang ini ya Data intinya Kalau live yang ini Nih Tuh ya Dari hasil live streaming Kalau video berarti dari Vite yang aku share Atau yang aku Apa namanya Yang aku posting Dan kamu juga bisa lihat ya Ini tuh cuma sampai tanggal berapa tuh aku customnya tadi Cuma dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni Sisanya enggak terbawa ke sini Karena ini cuma contoh aja sebenarnya Ini bukan live streaming Ya aku info ini dari hasil video Dan aku tuh pengen kasih tau caranya Gimana sih supaya tuh orang Ada yang CO setiap hari di akun kamu Tanpa live streaming Sebenernya sih tips ini tuh oke banget ya Buat kamu yang sibuk gitu Tapi tetep pengen konten Atau misalnya buat kamu yang Waktunya enggak terlalu banyak Untuk live streaming Contohnya nih Kita walaupun pergi-pergian Tapi video kita kan tetep Ada yang nonton Video kita tetep Apa namanya Di up gitu loh Sama si TikTok Apalagi kalau Videonya tuh berhasil FYP Contoh kayak video aku nih Yang aku sematkan Terus di bawah juga ada sih beberapa video Yang memang ada FYP juga Tapi kamu jangan salah Di video aku juga ada loh Yang 200 225 211 208 Jadi maksudnya tuh Kayak videonya stuck Di viewers 200 Tapi banyak juga sih Yang Tumpuh dengan bagus ya Untuk Range video Yang di share sama Si TikTok ini Ke temen-temen Dan banyak yang nonton juga Gitu ya Aku mau share tips yang pertama Kamu usahain Record video original Ya video original tuh maksudnya Video asli punya kamu Karena kenapa? Karena biasanya Kalau video original tuh kayak Lebih cepet aja gitu loh Direkomendasiinnya Sama si TikTok Nih Ini juga sama Beberapa video original Yang aku punya Terus Kalau misalkan Kalau gak punya video original Gimana? Ada beberapa video aku Yang gak original Tunggu Ini Ini gak original Ini aku download Ya Dan kalian bisa lihat ya Viewersnya di 500 Jadi kayak Untung-untungan gitu sih Tapi sih Aku lebih merekomendasikan Untuk video original Biasanya video original Biasanya video original tuh Kayak lebih Bagus aja gitu Pertumbuhan si viewersnya Ini Videonya aku bukan nyomot Asal nyomot di content creator Ya Ada caranya Kalau misalkan Kamu biar gak Ngembat Video orang Gitu ya Jangan dong Jangan sampai ya Ini bener-bener Bukan Video dari TikTok Gitu ya Kemudian Itu tips yang pertama ya Video original Kalau bisa Kalau misalkan gak bisa Ya kamu bikin Video jedak-jeduk Kayak gini Tapi kalian harus Hati-hati juga ya Karena sekarang itu Kamu nih yang promosi Pakai screenshot Screenshot Coba di editingnya Lebih oke lagi Karena sekarang Banyak banget Yang dapet pelanggaran Gara-gara screenshot Dari foto produk Ya Terus Tips yang kedua Tips yang kedua itu Kamu usahain Cari produk yang lagi Viral Atau yang lagi Hits Aku contohin Karena kebetulan Niche aku di skincare Jadi tiap hari tuh Aku gali-gali Terus guys Produk apa sih Hari ini Gitu yang lagi Happening banget Nah kebetulan Kemarin aku ada Contoh satu Ini kemarin Baru posting Alhamdulillah Sih dapet 1.800 penonton Banyak yang CO Enggak? Lumayan Ada masuk yang CO Dan ini tuh Baru Release produknya Dari Originot Nih kamu bisa tau ya Masih PO Karena kebetulan Produknya baru banget Launching Dan aku karena Belum punya sampelnya Jadi aku editing Backgroundnya tuh Video Originot Yang aku punya Tapi aku Kasih screenshot Kayak gini Jadi buat informasi aja Buat temen-temen nih Yang Belum tau Tapi kalian bisa liat ya Itu tembus berapa tuh Di 1.800 Ada yang CO Enggak? Kita cek ya Kita cek dulu Untuk Nah ini komisinya Baru 80 Karena aku habis narik Ya say Habis narik komisi Nih Kamu bisa liat ya Ini adalah video Yang tadi aku share Yang dapet penonton 1.800 Ya dalam 1 hari Yang Yang CO lumayan loh Tuh Padahal ini dari Hasil screenshot aja Ya kan Tuh ada lagi kan Yang CO Originot Ya Jadi aku info Kamu tuh harus Gali potensi tiap hari guys Karena setiap harinya tuh Kayak harus butuh ide-ide Kalau mau Monten Tapi kan kamu gak usah Capek live streaming Kalau gak sempet ya Karena kenapa? Karena sih ini kayak Buat aku tuh Gak Gak ada waktu buat live streaming Makanya aku Tapi pengen tetep Dapet cuan gitu Makanya aku tetep Upload video TikTok Setiap hari Terus Yang ketiga Kamu nih Kalau misalkan gak punya ide Aduh Mau Posting gitu Tapi gak tau Temanya kayak gimana Cukup tulis-tulis Kayak gini aja Biasanya orang tuh Baca dulu guys Biasanya orang baca Jadi tuh dia kayak Ada durasi Buat nontonin video kita Ya Coba Aku juga ada sih Beberapa video Nih Ya Aku kan pake tulisan-tulisan Kayak gini Jadi orang tuh Ini kenapa 500 Mungkin orang baca dulu Kali ya tuh Yang ada tulisan-tulisan Karena kita juga suka Tanpa sadar Bacain tulisannya gitu loh Jadi itu tuh Lumayan durasi Buat Itunya loh Lumayan durasi Biasanya kan Jadi maksudnya tuh gini Biasanya kan kalo TikTok itu Ngerekomendasiin video Ke orang-orang Kalo orang skip Video kita Dia kan kayak Udah aja gitu Gak bakalan direkomendasiin lagi Kalo banyak yang swipe Tapi nih Kamu bisa liat ya Kalo ada tulisan-tulisan Kayak gini Orang tuh kayak suka Tanpa sengaja Dia baca Jadi kayak ada durasi gitu Berarti video kita kan Pada dibaca Sama penonton-penonton Nah aku Malah tuh banyak banget sih Yang Aku Tulis-tulisin kayak gini Karena termasuk aku Aku biasanya juga Kalo nonton konten tuh Kadang Suka tanpa sengaja Bacain Yang ada tulisan-tulisannya Jadi tuh kayak Lumayan banget buat Si penonton tuh Ngebaca Kemudian nanti kan Dia bisa melihat Produk yang kita Share Itu sih tipsnya guys Jadi kalo menurut aku Seperti itu Ya Kalo misalkan Kamu mau berusaha Tetep upload video Tapi pengen banyak yang CO Atau Pengen minimal ada yang CO lah ya Di akun kalian gitu Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa Follow akun aku juga Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Share Pastinya ya Di video aku Dan see you On my next video Adiós selamat menikmati